Rafael Muiwan setiap pagi datang ke kebun untuk mengumpulkan dedaunan tumbuhan yang dikenal dengan sebutan ndoleh di Kamerun. Dedaunan itu adalah bahan inti produk kosmetik 100% organik yang dibuatnya. Benih bagi ide bisnis Rafael ditanamkan neneknya. Ndoleh digunakan secara luas di Kamerun untuk memasak, tetapi generasi tua juga menggunakannya untuk membuat sabun. Awalnya adalah nenek dari sisi ibu yang mewariskan semua formula yang dimilikinya dan segala pengetahuannya tentang tumbuhan kepada ibu saya, yang lalu mewariskannya ke saya. Selain menjalankan bisnis yang ia mulai di usia 19, pengusaha muda itu juga kuliah manajemen dan akunting. Ia memulai proyek itu dengan bantuan teknis dari sebuah akademi startup. Setelah kami mengumpulkan tumbuhan seperti daun ndoleh, langkah berikutnya adalah mencuci dan melayukannya. Setelah dua pekan, daun akan terlihat seperti ini. Setelah itu dihancurkan, sehingga bisa dicampur dengan mudah dengan bahan lainnya. Kakak Rafael, Michelle, juga menyenangi tumbuhan dan membantunya menjalankan bisnis. Mereka tahu dari mana jika campuran ini sudah siap? Di atas campuran yang menyerupai puding ini akan terbentuk semacam lapisan. Jika tampak seperti ada lapisan warna putih, kami tahu ini sudah siap untuk dituang ke cetakan. Setelah dituang ke cetakan, campuran ini dibiarkan tiga minggu sampai kering. Tapi jika ada banyak pesanan, kulkas bisa membantu mempercepat proses. Sebuah sabun organik harganya sekitar 24 ribu rupiah. Untuk sementara waktu, Rafael Nguiwan terutama memasarkan sabun produknya dari rumah lewat jalur internet. Kakak beradik itu juga mengantar produk mereka ke beberapa klien. Hari ini mereka punya janji dengan konsumen yang punya salon kecantikan. Ini membuat kulit bersih dan halus. Sabun ini sangat halus, karena itu saya suka, karena 100% organik. Rafael Nguiwan bermitra dengan Asenia, Asosiasi Pengusaha Terampil Afrika, sebagai kebagian skema untuk mempromosikan bisnis berkelanjutan di Kamerun. Ia dan keluarganya berharap dalam waktu dekat akan bisa membuka toko dan untuk jangka panjang memasarkan produk mereka secara internasional. Terima kasih telah menonton!